Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait lubang hitam supermasy sedang memakan sebuah bintang yang ditemukan oleh teleskop Swit Neliknazar. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi, sebuah bintang yang mirip dengan matahari juta sedang mengalami masa-masa yang mengerikan atau masa yang sangat buruk. Orbitnya membawanya sangat dekat dengan lubang hitam supermasy. Setiap kali ia bergerak mengelilingi lubang hitam, benda atasnya tergigit oleh gaya gravitasi ekstrim sehingga menghasil kelihatan sinar E. Penemuan yang dipublikasikan di Natural Astronomy ini diagumkan pada 22 Juni 2022 menggunakan Swit Observatory milik NASA. Namanya Swit J0230 atau dijulubi Snake Hole. Dengan menggunakan tereskop, para peneliti menangkap kelihatan cahaya sinar E selama beberapa bulan dari arah lubang hitam supermasy. Ketika sebuah bintang menyimpang terlalu dekat dengan lubang hitam, gaya gravitasi ekstrim mulai menyiwakannya meregang dan mengembung. Biasanya, ini merupakan pukulan mematikan bayi bintang dan dikenal sebagai destiwa gangguan pasang suruh. Bintang tersebut terpoyak dan deskesnya tumpah ke kosmos dan mengalir ke sekitar lubang hitam. Ketika deskes tersebut bertabrakan dengan material yang sudah mengalirkan lubang hitam, mereka menghasilkan kilatan sinar E. Terima kasih telah menonton!